Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ares desain di hafif video kali ini saya akan berbagi atau membagikan bagaimana cara membuat logo video lesson dengan koreldraw Oke langsung saja ke pembahasan tutorialnya tapi sebelum itu jangan lupa like comment dan tidak kalah pentingnya subscribe ya teman-teman supaya saya semangat terus untuk sebuah tutorial Oke kita lanjut ke tutorialnya pertama-tama pilih elix tool dulu Oke setelah itu jadi kita akan ambil warnanya dulu lanjut bikin satu sip tool dulu Oke setelah itu saya bikin dengan ukuran 50 mili Oke jangan lupa dikunci juga ya setelah itu ini saya akan duplikat menjadi dua guys Oke seperti ini nah klik kanan Oke seperti ini untuk warnanya saya bedakan satu saja ya yang warna hijau Oke kita seleksi kedua kedua shape ini setelah itu kita intersect Oke hingga hasilnya seperti ini seperti ini nah kita kasih warna hijau Oke lanjutnya ini kita singkirkan dulu ke samping nah ini kita akan gunakan sebagai daunnya nah saya akan roti dia 45 derajat Oke tekan enter lanjut kita akan eh untuk ukuran dulu ya untuk ukuran dulu ya 25 mili saja terus ini saya akan duplikat menjadi dua objek ya yang kopi dulu Oke setelah itu ini saya akan mirorkan disini saya gunakan fitur aja nggak usah pakai potasi aja ya klik ya sehingga close itu oke jangan lupa tekan kontrol tadi ya sekarang sekarang saya ubah ukurannya dulu setelah itu ya Nah ini kan eh ada snap point nya kita harus aktifkan dulu untuk mengaktifkannya itu setelah itu dia berada di sini nah setelah itu saya akan group nah saya akan sesuaikan di tengah-tengahnya oke oke nah ini sudah setelah jadi ya untuk sipnya oke lanjut kita tahap selanjutnya itu saya akan bikinnya yang ini ini nah oke 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 saya akan kasih ukurannya space nya itu 1,2 dan saya akan klik ini menu yang ini kontrol oke lanjut di sini saya akan kasih ukurannya kliknya space nya itu 1,25 di sini tempat ubahnya ya 1,25 eh 25 oke enter nah sekarang kita akan break dia klik objek terus break oke nah pilih yang dibelakang itu warna yang ini nah pilih yang dulu itu kita angkup dulu ini kan tadi udah kita group lanjut kita akan angkup disini setelah itu kita seleksi kedua shape ini lagi lalu tekan well untuk video yang well itu sudah saya upload silahkan cari di channel ini juga ya supaya tidak ketinggalan juga bagaimana cara menggunakan well itu nah setelah itu saya akan menggunakan kontrol lagi untuk memberi space yang warna kuning agak tua aja sih oke di sini saya kasih space juga 1,25 1,25 ya oke nah setelah itu saya akan break lagi objek ini ya break apart oke lanjut nah setelah itu ini nah di sini akan saya terapkan intersect dulu ya nah ini yang poinnya yang saya mau ajarkan untuk kalian pertama-tama pilih yang kuning ini dulu warna yang kuning setelah itu warna hitam oke kita hapus yang warna hitamnya dulu oke seperti ini nah setelah itu yang hitam ini saya akan ubah warnanya menjadi kuning kehidupan kegatuan seperti ini oke guys tampaknya sudah mulai mulai ke 70% selanjutnya disini sinarnya ya nah saya akan menggunakan poligon tool nah disini saya akan menggunakan 3-3 sudut saja kita tekan drag seperti ini oke setelah itu ini saya akan duplikat duplikat menjadi dua tapi saya akan nah seperti ini nah seperti ini nah seperti ini nah itu saya akan duplikat menjadi seperti nah klik ya nah single setelah itu sudut seperti yang ini oke terus nah klik kanan kita tekan ctrl D kita tekan ctrl D oke selanjutnya saya akan turun dulu dan bawahnya ke tengah objek ini jangan lupa tadi mengaktifkan seleksi objek ya kita perbesar sesuai sesuai yang menurut kita lebih bagus oke kita akan menurutnya ke paling bawah dulu ya ctrl 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 memakan space konturnya itu 1,25 seperti tadi ya kita kita break Oke sekarang saya akan trend yang bagian peta harinya saya akan pindahkan ke cahayanya itu ke bawah pilih objek yang hitam kedua objek sinar itu setelah itu tekan trend Oke kita hapus yang hitam akhirnya sudah jadi guys kayak gini jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini ya setelah itu minyak saya akan kasih teks dulu ke-5 the teks zo ok jika kalian suka pada tutorial kali ini silahkan like komen dan subscribe ya jangan lupa di subscribe jangan lupa di subscribe guys supaya tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya ok terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton tutorial video ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh